Hai guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers Ini box dari sepatu Lebron 21 Boxnya cakep banget, meskipun gue agak jengkel disini tuh Gak tau deh kurirnya gimana Cakep banget boxnya, karena ini ngingetin gue sama box yang seharusnya ada di sepatu Air Jordan Signature Shoes Dimana kalau kita inget kemarin, sepatu Air Jordan 38 boxnya B banget menurut gue Kurang malahan Dan tapi terobati dengan adanya box yang super keren di sepatu Lebron 21 Bukaannya kayak gini guys, dan papernya juga kelihatan keren, premium banget Dan sepatunya juga kelihatan super duper premium So here it is guys, check it out and stay tuned Jadi ini sepatu Lebron 21, secara first impression sepatunya cakep banget menurut gue Keren aja gitu, kelihatan super premium Gak kalah sama tahun lalu, bahkan di tahun ini kelihatan lebih premium lagi Kalau menurut gue secara eksekusi, meskipun sepatunya kelihatan simple, seamless Tapi berasa kayak gagah aja gitu Dan banyak banget beberapa part yang gue suka dari sepatu ini Terlepas di sepatu Nike Lebron 20 Jadi salah satu sepatu basket favorit gue bahkan sampai sekarang Ada beberapa versi juga, dan gue pengen bahas sedikit tentang harga yang ditawarkan oleh sepatu Nike Lebron 21 Karena sepatu ini mengalami kenaikan harga Yang awalnya untuk sepatu Nike Lebron 20 yang versi ini, versi yang pertama kayak dirilis Yang menggunakan material need seperti ini Harganya Rp 3.099.000 Dan untuk sepatu Nike Lebron 21, sekarang harganya di Rp 3.169.000 Meskipun secara materialnya, kayak lagi gue bilang untuk versi Nike Lebron 21 ini Kelihatan lebih premium dengan adanya leather build di bagian atasnya Sepatu ini harganya naik guys Dan kalau kita bisa bandingin sedikit dengan yang Lebron 20 versi yang leather Ada juga yang versi Miami dan beberapa versi yang berasa lebih premium juga Harga di sepatu Nike Lebron 21 ini juga bisa terbilang sedikit lebih terjangkau Dimana Nike Lebron 20 yang menggunakan material leather Itu kan harganya di sekitar Rp 3.199.000 Di sepatu ini harganya sedikit lebih turun guys Dan di samping itu, menurut gue sih yang paling menarik dari sepatu Nike Lebron 21 ini adalah Dengan adanya sepatu Lebron 20 yang menurut gue jadi sukses banget Setelah perilisannya, banyak banget yang suka sama sepatu tersebut Sepatu Nike Lebron 21 ini masih menggunakan sistem yang tidak jauh berbeda Dimana kalau memang sistemnya menurut gue sih enak banget Secara teknologi nggak ada yang salah sama sepatu sebelumnya Yang ngapain diganti di sepatu terbarunya ini guys Meskipun ada beberapa sedikit perubahan Tapi secara general, sepatu ini masih menggunakan teknologi zoom unit di bagian belakang sepatunya Dan ada zoom turbo juga di bagian forefoot sepatunya Dimana ini teknologi yang sama persis dengan sepatu Nike Lebron 20 Secara feelnya sendiri, kalau gue compare head to head Gue pakai sebelahan sama Nike Lebron 20 Menurut gue sih nggak banyak perbedaan yang cukup signifikan Bahkan bisa dibilang bener-bener kayak cukup identik itu Meskipun rasanya sepatu Nike Lebron 21 ini agak sedikit lebih firm Karena mungkin memang sepatu Nike Lebron 21 ini kan Belum gue pakai main sama sekali Jadi mungkin memang butuh sedikit proses breaking time Dan kelama-kelamaan feel foamnya bisa lebih nyaman lagi Tapi secara overall, gue masih ngerasa ini merupakan setup yang asik banget Bener-bener nyaman Dan secara kalau kalian suka dengan cushioning yang ada di Nike Lebron 20 Kalian tetap bakal suka sama teknologi yang ada di sepatu Nike Lebron 21 ini Dan nggak cuma sampai disitu aja Ada beberapa teknologi yang diimplementasikan lagi Dimana kalian akan dapat kertas seperti ini Yang menunjukkan detail desain dari sepatu Nike Lebron 21 Keren banget menurut gue Ini yang seharusnya ada di setiap sepatu basket Jadi kalau kalian beli, kalian tuh bisa paham gitu Apa yang kalian beli, kalian tahu isinya apa, teknologinya seperti apa Dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu kalian Disini kalian juga masih tetap akan mendapatkan teknologi Nike Spear di area belakang sepatunya Dimana untuk foam di area heel sepatunya Atau di bagian samping, disitu dikasih bolong-bolong gitu Yang berfungsi untuk mengatur kelembapan kaki kalian juga di area belakang kaki kalian guys Jadi itu merupakan salah satu fitur yang cukup nyaman menurut gue Dan di sepatu ini nggak kelewatan juga Yang menurut gue cukup mencuri perhatian adalah di area tangnya Dimana sepatu ini menggunakan material yang agak ngingetin gue sama teknologi Nike Torch yang ada di sepatunya Kobe Jadi bentuknya emang agak kayak honeycomb meskipun nggak 100% identik secara looks Tapi cukup ngingetin gue sama sepatu tersebut Dan sepatu ini juga ngasih fitting yang enak banget waktu dipakai Terutama di area tangnya Secara fitnya sendiri menurut gue sih sepatu ini true to size Dan jujur aja fit juga jadi salah satu area yang berasa ditingkatin banget dibandingkan dengan Nike Lebron 20 Entah gue nggak ngerti dari segi lacing strukturnya dan lain sebagainya Dimana untuk masalah heel slip yang kadang-kadang gue temukan di sepatu Nike Lebron 20 Di Nike Lebron 21 ini gue rasa udah ngedapetin fit yang jauh lebih nyaman guys Ini rasanya tuh kayak kalau kalian suka fitting yang ada di sepatu Nike Lebron 20 NNXT Terus secara material kalian lebih suka feel yang dikasih di sepatu Nike Lebron 20 yang ini Sepatu Nike Lebron 21 ini kayak gabungan keduanya Secara fitnya lebih nyaman, secara materialnya juga memberikan kenyamanan serta feel yang bener-bener premium banget di sepatu Lebron 21 guys Dimana memang untuk material leather yang digunakan di sepatu ini menurut gue sih bagus banget Berasa soft juga terus kayak disini tuh bisa kayak sedikit digerakin gitu Jadi berasa kayak ada sedikit suede-nya menurut gue sih classy banget Dan di bagian dalamnya sebenernya ada penggunaan material textile yang dilengkapi dengan sekujur implementasi flywear di bagian uppernya Dan tali yang ada di sepatu ini juga jadi salah satu aksen yang premium banget guys Selain itu di bagian insole-nya disini ada detail patch yang ini menggambarkan 4 rings-nya Lebron James Udah juara 4 kali di NBA tapi ini kayak di stage gitu dan ini menurut gue salah satu fitur yang sebenernya gue kurang begitu demen Secara eksekusi detailnya menurut gue bagus tapi waktu kalian nginjek bagian bawahnya disitu kerasa ada kayak bagian yang kayak agak ngeganjel aja gitu menurut gue di bawah Dan mungkin ini menurut gue bakal jadi salah satu bagian yang mungkin butuh break in time Semakin sering dipakai bakal makin gak kerasa sama kayak versi sebelumnya Jadi kalian bisa lihat juga di bagian sampingnya disini kan kayak ada garis-garis yang menonjol Itu merupakan implementasi dari flywear yang diterapkan di sepatu ini Bahkan kalau kalian lihat bagian samping dari Swiss logonya disitu kalian baru bisa kelihatan material dalam yang digunakan di sepatu ini beserta flywear yang ada di sepatu ini guys Jadi secara implementasi kayak ditaruh ditumpuk gitu aja sih secara overall Tapi di satu sisi ini menurut gue ngasih looks yang clean dan juga premium banget secara eksekusi sepatunya Dan looks kayak gini bakal cocok banget gak sih kalau kalian gunakan sebagai daily cash flow wear juga Mau dipakai di lapangan kelihatan clean, mau dipakai untuk kerja, mau dipakai untuk jalan-jalan juga menurut gue sih bisa banget guys By the way buat kalian penasaran sama sizingnya menurut gue sih sepatu ini fitnya itu true to size Sekali lagi gue bilang fitnya lebih nyaman dibandingkan dengan versi sebelumnya Dan buat kalian yang punya kaki lebar gue juga bisa saranin kalian untuk beli true to size di sepatu ini Secara dari segi feelnya waktu dipakai sekali lagi seperti yang gue bilang ada improvement di bagian fit Tapi secara keseluruhan fitur-fitur yang gue suka di sepatu Nike Lebron 20 masih berasa banget di sepatu terbarunya ini Di samping itu untuk bagian tractionnya juga masih identik menurut gue sih dari segi kayak buildnya ya Kalian bisa lihat garis-garis yang digunakan kayak secara looksnya meskipun patternnya beda Tapi secara looksnya masih identik dengan versi sebelumnya Dimana untuk sepatu ini mungkin yang membedakan adalah dari segi implementasi transcription rubbernya aja Dari sisi rubber yang digunakan menurut gue implementasinya terbilang cukup keras Tapi di satu sisi dari segi ketebalannya menurut gue sih standar aja Dan juga salah satu hal yang cukup menarik bisa kalian lihat di bagian bawah sepatunya di bagian tengah sini Di sini ada implementasi dari shank plate yang berfungsi untuk memberikan kalian torsional support Sewaktu menggunakan sepatu ini juga guys Beberapa detail yang menurut gue cukup stand out juga sewaktu menggunakan sepatu ini Area desain di bagian heel sepatunya menurut gue sih oke banget Terus di sini ada beberapa elemen desain yang kelihatan glossy di bagian lace locknya Terus di bagian eyelidnya di sini itu menurut gue juga cukup menarik Dan di bagian tangnya di sini tuh asli tangnya berasa premium banget Dimana di bagian belakangnya ini tuh ada bagian yang di quilted design gitu Dan ini menambahkan kenyamanan sewaktu gue menggunakan sepatu ini Untuk area depannya di sini ada tanda tangannya Lebron James Dan di bagian belakang sepatunya bentuknya tuh kayak agak square gitu lah guys Yang ini gue penasaran banget gimana performance-nya sewaktu gue pakai sepatu ini di lapangan Mudah-mudahan sih secara overall dari segi tooling-nya bisa bekerja dengan baik Dari segi traction-nya juga bisa bekerja dengan baik Karena gue punya harapan yang cukup besar untuk sepatu ini Dimana dari segi harganya sekali lagi udah ada peningkatan Mudah-mudahan dari segi performance-nya sepatu ini bisa jadi sepatu yang lebih baik Dibandingkan dengan sepatu Nike Lebron 20 Secara sepatu tersebut udah enak banget Gue berharap sepatu ini bisa lebih baik lagi Bakal jadi salah satu sepatu yang beneran menarik waktu digunakan di lapangan Thank you so much pokoknya udah nonton video kali ini Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian Alright guys, peace! Sub indo by broth3rmax